Saudara puluhan anggota Badan Pemusyawaratan Desa di Kabupaten Bengkulu Utara mengundurkan diri dari jabatannya. Hal tersebut dilakukan untuk maju sebagai calon Kepala Desa. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Serentak Juli mendatang, puluhan anggota Badan Pemusyawaratan Desa di Kabupaten Bengkulu Utara mengundurkan diri dari jabatannya. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bengkulu Utara Budi Sampurno mengatakan jika anggota BPD ingin mencalonkan diri sebagai Kepala Desa yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari jabatannya sebagai BPD. Hal tersebut telah diatur dalam perbub terkait pencalonan Kepala Desa. Hingga saat ini terdapat 20 lebih anggota BPD dari berbagai desa yang telah mengundurkan diri, sudah dapat mencalonkan diri sebagai Kepala Desa. Hal tersebut merupakan hal yang wajar terjadi di desa jelang pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Pendaftaran BKD dan SIR sudah mulai, sudah mulai pendaftaran calon Kepala Desa di semua desa, salah satu tempat terbuka. Beberapa anggota BPD mengundurkan diri untuk mencalonkan Kepala Desa. Dan itu memang diatur dalam perbub kita, 6-5 tahun 2022 ini, masanya anggota BPD yang mencalonkan diri sebagai Kepala Desa harus mengundurkan diri dari anggota BPD. Saat ini tahapan BKD di Bunggul Utara masih dalam tahap masa pendaftaran. Pendaftaran ini akan berlangsung selama dua minggu ke depan. Dari Kebupatan Bunggul Utara, Aisyah Dini melaporkan. Terima kasih telah menonton!